ya tapi bagaimanapun nggak ada yang soal biasa jadi ada pada soal bergaris bawah jadi hanya seperti ini modelnya oke ini bukan jumlah fix ya sekali lagi ini bukan jumlah fix ini jumlah kasaran satu atau dua materi mungkin ada perbedaan comparison disini saya tulis dua sama tiga pada pada aplikasinya ternyata besok dua sama dua atau dua sama empat oke ini jadi hanya untuk rata-rata pada hari ini kita akan mendalami pertama dalam order pada soal pilihan ganda lalu kata ganti pronoun dan conjunction atau ketabung pada soal bergaris soal pilihan gana juga ada kok satu soal jadi ini yang kita nggak pelajari ada preposition ada journey ada word form kenapa kita nggak pelajari sulit sekali hafalnya banyak dari yang bikin kondisi langsung saja nah harusnya kemarin yang materi yang sudah dijelaskan oleh sakit kemarin nggak ada masalah jadi langsung saja baca pilihan jawaban ada growing grow grow growth ada pilihan ada verb S ada verb pakai S oke Vic ini soal SV cari subjek subjek apa sum jama oke subjek ada er yeah nah kalahnya lagi ada ya 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 kalau ini ada is ada r Subjeknya apa? Leukosis Tunggah apa siapa? Tunggah Ada Ada soal Keterangan waktu apa? Tahun Berarti itu pas Yang mana berarti? Worse Yang ini sebara Enggak ada keterangan waktu Enggak ada penyebutan Dan ternyata yang mana? Ada end Berarti ini soal hal-hal Ternyata apa? To reproduce To transform Oke, soal comparison, apa pasangan ya? Then, bigger, lebih besar, daripada. Ini ada soal yang kemarin harus cepatnya disikat dengan mudah. Tips-nya yang penting dalam structure, selalu cek pilihan jawaban, karena itu merefleksikan apa skornya, bagaimana, yang dipakai apa. Jangan mentranslate, jangan translate sebisa mungkin. Karena ini structure. Tidak ngomong tentang... Lalu, remember the fact that, selalu ingat tolah. Skip when I sit that thing. Raku skip aja. Jangan raku skip. Ini contoh. Ini contoh soal structure, cuma ini bukan kisih-kisih sekarang, tapi kisih-kisih dari tahun 2019. Atau 2017. Jadi, kisih-kisihnya udah beda ya sekarang sama dulu. Tapi dulu kan lihat ini. Ada yang nyimpen, nggak bisa dipakai. Oke. Dibatah latihan waktu. Oke, ini ada... Apa ini? Ada pilihan jawaban. Hercilisan, Hercilisan. Oke. Temsis. Tertama waktu. Tahun. Tertama waktu. Tua. Ada Hercilisan. Tertama waktu. Tertama waktu. Kita yang lain-lainnya. Ada ini, ada ini. Tertama keterangan waktu. Oke. Selanjutnya. Demur, demur, demur. Oke. Sudah selesai jawabannya. Gitu. 14. Oke, 14, nomor 4. Ya. Oke. As of... Oke, nomor 4 tidak ada. Skip waktu nomor 4 itu. Next, nomor 4. Oke. Okay. Ini yang nanti. Termin. Itu 4. 4. 4. Vist-minu ini. Bagaimana kamu? 4. Gimana? Enggak akan sulit Ya emang tidak semua keseksi Mudah-mudahan keseksi yang biasa pun Akan dicampurin Ya udah, selanjutnya kita Soal berpilihan ganda Soal berpilihan Kemudian nomor yang saya ingin baca Ini dulu baru yang nomor Oke Ini gak perlu Oke Nusun kata-kata Adverb Terminers Bagaimana nomor Satu pencantan A, B, C, D Kita coba Ini apa jawab Satu hal yang penting disini adalah Jadi untuk word order ini Kita belajar sama praktek Hal baru yang dipelajari Saat praktek Pertama Yang benar itu apa Efek A atau T Sekehangan Sekarang Nah Serius Lalu bagaimana yang bawahnya I'm going to source your lives There are dark black 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 The person over my Different Perang-wish-of-a-wish. Oke, di perang-wish-of-a-wish. Jadi gimana ini? Powerful. Biasanya nggak mau soalnya. Biasanya nggak mau. Bagaimana ini? Slowing. Oke. Coba. Yang tiga satu tolong bicara. Coba yang satu. Coba. 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 Yang paling terakhir, jawabannya adalah aneh lagi, tapi Anissa betul, the longest living sea in for the greatest now. Kalau word order yang ini, saya enggak perlu semacam-macam lagi, semacam-macam tidak bisa jawab. Jadi, sifat sama benda, enggak boleh dijawab, enggak boleh kebalik, dan adjectively follow. Yang ini jangan sampai kebalik, ini kan tekanan gampang. Kita boleh skip ini. Yang ini sekarang, hal-hal baru, ini gampang kok. Kata handi. Teman-teman dari keadaan handi ini, tolong fokus pada ini. Ini saja, subject pronoun, dan possessive adjective. Untuk subject pronoun ini, fokus diikuti kata kerja. Possessive adjective diikuti kata benda. I ngapain, you ngapain, you ngapain, you ngapain, kata kerja. My apa, your apa, his apa, benda. Hanya melihat kata yang mengikuti. Hati-hati, jadi nanti akan clear. Contoh ya. Layer wearability. Wearability. Itu benda. Itu benda. Itu benda. Itu benda. Zalier, diikuti kata benda. Benar. Tapi nanti bisa aja kayak gini. Zalier, terus jikalis salah. Oh, salah kalau. Zalier, terus jikalis salah. Zalier, terus jikalis salah. Yang boleh diikuti kata kerja hanya ini. Yang boleh diikuti kata benda hanya ini. Contoh. Kalau alpilin dan usbiasa sih kita gampang lihat. Kata setelahnya ya, contribution. Itu tion, 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 tion itu benda. Berarti kalau diikuti benda yang power. Ya. Dan diikuti benda yang power. Bahkan yang ini. Di kata-kata. Dan diikuti benda yang power. Benda yang power. Di kata-kata. kata benda. Lalu yang ini. It's carefully regulated. It's. Di sini it's itu diikuti. Kalau enggak, diikuti kata benda. Ya, terus ini apa ini? It's carefully regulated. Okay, carefully regulated. Ya, ini kan kata kerja. Kan enggak boleh akhirnya. It's gitu aja. Oke, jadi rawan salah terutama yang bagian It's sama bagian Day. Berikutnya adalah penjanganan tanpa kata. Penjanganan tanpa kata. Pertahun. Tapi teman-teman tidak mempelajari Ini yang secara full. Tapi saya hanya Mengajarkan yang dibutuhkan. Beda kan? Because dan because of. Because of diikuti Beliau harus diikuti Puan kalimat. Beliau harus diikuti kalimat. Oke. Atau apa? Kalimat itu ada Subject-nya, ada Put-nya. Atau Ada subject-nya, Put-nya enggak ada. Nah, ini Ini ada S-nya, ada F-nya. Aduh, ini biasa. Ya, lanjut. Nah, terus Gimana soalnya? Kalau kita lihat ya Kata setelahnya It has Ya, Berit. Oke. It has Now it has Ofject But because. Okay. What are the Fakul That can meet From it? Okay. Yeah. Because But because of. Oke Jadi Ada beberapa Yang tak boleh kita Sampai Ya Ya Because Because Sama aja That can be made Ya Perfect Has studied Had been Kata-kata Selain Jangan selalu Mengerti Ya udah Saya lihat Jadi kalau kemarin Di sini Kemarin itu Pak Aja Setambahan keluar Oke Oke Itu Kemudian Mulai Dulu Nah Ssr Hefean Biasa Itu Mata Dijelaskan Jadi Ini Membedakan Antara Pemudal Atau Jama Nah Kemudian Ada katanya What Where Which Atas Sebelumnya Oke Oke Terus Membayan Comparison Ya Keterangan Waktu Pastikan Tutup Semua Bismillah Good Oke Baik Teman-teman Di sini Ada Beberapa Soal Ada Lima Soal Pertama Lima Soal Saya Kasih Waktu Lima Menit 1 Sampai 5 Sampai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Jadi tidak ada jawaban untuk yang sudah jadi jawaban itu kalau tidak because of ya because Lalu yang ini color is kepada jawabannya teman-teman disini ada yang jawab C ada yang jawab B color is a visual effect cause by B kemudian nomor 4 because it's it it's that ini kata ganti cek kata setelahnya let us minus log body in lima Hai setelah ini adalah b-cups m-b-observe kelamaan oke sekarang ini teman-teman saya kasih waktu 3 menit saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, cukup. Setelah ini, ini ada headpin. Terima kasih. 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 Oke Baik, untuk yang ini Soal bergaris bawah Kita coba saja Ini ya, sampai 15 Ini ya sebentar Tiga menit Sampai jumpa 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 Because of, kemudian ikut diikuti, it emphasize. Ini ada subject, ada verb. Nggak boleh pakai because of. 12. There. Setelah there, ini apa? Karena setelah there itu kan harusnya benda. Nah, ini apakah benda? 13 ini di luar kisi-kisi yang kita pelajari hari ini ya. Ini masalah kisi-kisi yang kemarin. Jadi, ini diingat-ingat saja. Harusnya adalah truth problem. 14. Ini paralel, koma-koma. N ini ya. Jadi, harusnya adalah federal, lokal, and private. 15. Ini SV. Needs. Jadi, period assessment, instrumen, subjeknya jama. Jadi, harusnya bukan needs, tapi need. Nah, ini masuk kemarin. Ini materi kemarin masuk ke sini. Nah, untuk yang nomor-nomor sisanya, itu akan kita masukkan. Jadi, di pembahasan saja ya. Jadi, silahkan di pelajari sendiri. Nah, kali ini kita akan mencoba mendalami modul yang lain, reading. Kita akan mencoba satu reading yang lebih sulit daripada biasanya. daripada yang dicontoh-contohkan pada meeting pertama. Oke. Ada lima soal di sini, teman-teman. Padahal ini saya beri waktu tujuh menit untuk ngerjakan lima soal. Biar akan dicoba. Terima kasih. 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 jawabannya oke jadi kan data tersebut ada feeling ada, attention ada kan ini yang paling nyebar oke, nomor 2 what is the passage mainly you takut I can take in communication appealing 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 itu abstract very they reveal a grid subjek dari kalimat ini nice coba lihat iya oh iya oke oke kemudian there in line betul there in line 16 nah saya ingin speaker prayer oke baik ya oke kita lanjutkan yang ini ya silakan dicoba saya ada waktu yang sama oke 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 jadi yang tidak selamat menikmati 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 You said that you wanted to go shopping this afternoon. What do you want to get? I think I'd like to get my dad a new wallet for his birthday. What does the woman mean? Ada kata-kata yang ditangkan. Dad wallet birthday. Dad wallet birthday. Jawabannya. Lanjut. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Gimana? Pemincara ketua. Pemincara ketua. Oke. Jawabannya. Sorry, 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 sorry. This is for Navy. Carla said that you were rather rude. It's unfair of her to say that about me. What does the man mean? Unfair of her. Ya. Oke, jawabannya. Focus pembincara ketua. Tentang yang terdengar mirip. Sekatu kali lagi. Your graduation ceremony is this afternoon. I can't believe it. I've graduated at last. What does the man mean? Oke. Bagaimana kalau sekarang? Oke. Bagaimana kalau sekarang? Sekarang. Tentang yang terdengar. Tentang yang terdengar. Jadi untuk sisanya yang part A. Silakan atin yang sendiri di modul yang saya berikan. Kita akan coba fokus di itu. Listen to a talk in a photographer's studio. Good morning. Can I help you? Can I get a passport picture taken here? Yes. We can take it right now. How long till it's developed? Just a few minutes. We have a special instant camera for passport pictures. Great. Let's do it. Fine. Why don't you have a seat over here in front of the screen? Um, you might want to pull your hair back. I've heard that passport agencies sometimes reject applications because the picture doesn't show enough of a person's face. That wouldn't be any good. Would it help if I tucked my hair behind my ears? Perfect. Oh, what about my glasses? I usually take them off when I'm getting my picture taken. If you plan on wearing them when you use your passport, you should probably just leave them on. Oh, I always wear them. Then you're okay. Now, if you'd sit still a moment and smile. I think we have it. Thanks. I hope it doesn't take too long to get the application processed. I'm scheduled to leave at the end of next month. Maybe you could hand-deliver your application to a passport agency instead of mailing it. That would probably save you a few days. Good suggestion. I think there's one right near the campus. Number 31. Why does the woman go to see the man? Number 32. According to the man, why might a passport agency reject an application? Number 33. Why should the woman keep her glasses on for the picture? Number 34. What does the woman imply about her new passport? It really upsets me when store clerks are rude. Listen to a talk in a photographer's studio. Good morning. Can I help you? Can I get a passport picture taken here? Yes. We can take it right now. How long till it's developed? Just a few minutes. We have a special instant camera for passport pictures. Great. Let's do it. Fine. Why don't you have a seat over here in front of the screen? Um, you might want to pull your hair back. I've heard that passport agencies sometimes reject applications because the picture doesn't show enough of a person's face. That wouldn't be any good. Would it help if I tucked my hair behind my ears? Perfect. Oh, what about my glasses? I usually take them off when I'm getting my picture taken. If you plan on wearing them when you use your passport, you should probably just leave them on. Oh, I always wear them. Then you're okay. Now, if you'd sit still a moment and smile... I think we have it. Thanks. I hope it doesn't take too long to get the application processed. I'm scheduled to leave at the end of next month. Maybe you could hand-deliver your application to a passport agency instead of mailing it. That would probably save you a few days. Good suggestion. I think there's one right near the campus. Number 31. Why does the woman go to see the man? Nah, tiga-satu ini jelas. Jawabannya, A. Number 32. According to the man, why might a passport agency reject an application? Number 32. Why should the woman keep her glasses on for the picture? Nah, nomor tiga-tiga ini saya sebut secara langsung. Jadi jawabannya harus pakai nyimpulkan. Number 34. What does the woman imply about her new passport? Nomor tiga-empat jawabannya tersembunyi, ya. Seperti mirip nomor tiga-puluh dua. Cuman ini lebih tersembunyi lagi. Oke, jadi itu kesimpulannya. A, B, A, D. Jadi itu kesimpulannya dari listening yang ini. Oke, yang sweet adalah yang ini. Jadi secara saya di listening ini tolong teman-teman saya utama ada K31, 32, 33, 34. Tolong ketika di awal mulai listening, mulai conversation, mulai percakapan, fokus di dua nomor pertama ini. Oke. Jika nomor 31 sudah ketemu, maka langsung fokus nomor 32 sama nomor 33. Jika nomor awal tadi, ya oke. Jadi kalau fokus ke ini ketemu, maka langsung ke 32 sama 33. Tapi bagaimana kalau seperti ini? Di awal kita fokus nomor 31 sama 32. Tapi kita malah ketemu yang 32. Nomor 31 nggak ketemu. Maka selanjutnya langsung fokus nomor 33 sama 34. Jangan tunggu 31, nomor 37. Kalau tak japan itu berurutan. Oke. Jadi, kita ketemu. Misalkan nomor 31 ketemu, 32 ketemu. Kita fokus ke sini, nomor 34 ketemu. Kemungkinan kita kelewatan nomor 33. Atau kemungkinan nomor 33 itu nggak akan sebut secara langsung. Oke. Saya coba nggak pakai ini ya, pada yang ini. Saya coba nggak pakai nge-play itu, nggak pakai pertanyaan. Coba saya playkan percakapannya saja. Coba ditebak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. What was the woman asked to do at the airport? Terima kasih. What will the lost and found office do when the luggage is found? Okay, di mana sekarang? Terima kasih. Hi, Jane. How was the conference in Denver? You look worn out. The conference was great, but on the return flight, my luggage got lost. Oh, no. Are you sure you went to the right place to pick up your bags? Yes, of course. Yes, of course. I waited until everything had come through from the flight and my suitcases weren't there. That must have been terrible. Did you report them to the lost and found office? Yes. I had to fill out a search form? Yes. I had to fill out a search form. And at first, I couldn't find my baggage claim tickets when the woman asked to see them. Of course, they were attached to my ticket stubs. Is your missing luggage that large gray one with a strap that I helped you bring home from the store? Yes. And a small black one that belongs to my mother. It's one of her favorites. Did you have identification tags on them? Well, my name is on the gray one. There's a kind of window on the strap where you can put your name and address. My mother's name is on a tag on the black bag. I also have identification inside both. Good. Is your telephone number on them? No. But I let the lost and found people know where I could be reached. They said that they would put a search on the bags immediately and contact me as soon as they're recovered. That's reassuring. I wouldn't worry too much about it. They will probably come in on the next flight from Denver. I hope you're right. That gray suitcase was expensive and my mother will be really upset if I've lost her black one. Number 33. Number 33. Ya. Satu D. Yampang. Nah, yang kedua ini. Sulit sekali. Ya. Jawabannya B. Tapi sulit. Tiga lima antara D sama B. Eh, antara C sama D. Tapi jawabannya C. Identification. Yang lebih disebut sudah dua kali. Kemudian terakhir 36. Ada konteks. Dan raman. Itu. Tapi ada name sama address tadi ya. Tapi yang lebih jelas itu yang ini. Oke. Itu sulit. Ya. Di. Part 2. Saat paksin. Kalau kita bilang. Apakah mereka sulit. Ya. Mereka sulit memang. Ketepaan jika dapat yang sulit. Dan berharap kita bisa menjawab empat nomor ini dengan sempurna. Dengan lantar. Ya. Kita realistis saja. Kita bisa menjawab dua dengan benar. Itu sudah bagus sekali. Gitu. Seperti disini ada pertanyaan. Karena ini adalah akhir dari sesi pembelajaran kita. Oke. Saya lakukan stop share. Baik. 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 pendalaman. Di mana. Struktur. Kita belajar kisi-kisi baru. Listening. Kita. Mencoba. Untuk. Merjakan yang tingkatnya lebih sulit. Dan lebih fokus pada part B sama part C. Kalau part A. Saya yakin sudah tidak masalah. Misalkan berlatih-berlatih. Dan latihan tambahan di modul untuk part A. Saya rasa itu sudah sangat cukup. Bisa tambahin. Coba-coba-coba. Oke. Untuk reading. Itu tadi adalah satu contoh teks dengan tingkat kesulitan yang lebih kompleks. Dari pada teks yang diucitakan kemarin. Oke. Harapannya biar besok waktu tes lebih mudah. Ya. Oke. Seperti yang saya bilang kemarin. Untuk mau tambah-tambahan listening. Silahkan. Youtube. Boleh. Structure. Maaf reading. Boleh googling-googling teks-teks. Bahkan pakai teks. Unas pun tidak apa-apa. Yang penting itu latihan menemukan jawaban. Ada soal. Ada jawaban. Ada teksnya. Dan untuk structure. Cukup latihan di modul ini saja. Tidak usah nyari yang lain. Oke. Seperti itu saja. Meeting hari ini. Ada yang mau dikatakan teman-teman di sini nggak? Ada yang mau dikatakan? Tertanya atau mau bilang apa? Oke. Kalau nggak ada. Maka meeting ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.